Notebook, ya harus direcord ini ya? Iya, sudah-sudah direcord. Oh, sudah ada yang recording. Oke. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar membuat teks. Ibu Hana kemarin minta saya untuk belajar teks processing. Oke, kita belajar teks processing yang sederhana dulu. Terima kasih telah menonton. Ini kita akan membuat data processing dari awal. Nanti kita pilih kira-kira tool mana yang bisa kita pakai. Ada banyak tools tapi kita pilih yang paling enak. Ada suara-suara yang dari yang lain. Oke. Suaranya sudah hilang. Terima kasih. Kita coba ya import string dulu. Ini yang sederhana. Terus kita membuat sentence-nya sederhana saja dulu. Sentence 1. Itu kira-kira apa dalam bahasa Inggris. Bebas. Misalnya let's go. Let us go to Merapi. Mountain. Let's go to Merapi. Today. At. 16. WIB. WIB apa bahasa Inggrisnya. Oke. Mungkin Merapinya dikasih tanda. Petik. Oke. Ini adalah Mountain ya. Mountain. Baik. Ini kita punya sentence. Let us go to mountain Merapi. Today. Nah. Terus. Biasanya kita melakukan operasi text. Itu membuat mereka menjadi lower. Jadi sentence. Itu bisa di di-words. grupnya kecil semua. Ini jadi kecil semuanya. Bisa juga sih upper tapi tidak biasa sih. Upper gitu. Itu tidak biasa. Biasanya lower saja. kemudian yang sudah lower itu kemudian dipersihkan dari beberapa tanda. Nah. Tandanya itu di sini ada punctuation. Punctuation-nya bisa dilihat dari string ya. Ini ada string. punctuation. String punctuation itu apa saja. Itu dia. Jadi kalau mau membuat menghilangkan punctuation itu bisa seperti ini. Pertama kali kita lower dulu misalnya S sama dengan sentence. sentence-nya itu dikecilin hurufnya. Kemudian port punctuation di string punctuation diapakan. Dibuangi. Jadi caranya membuang replace saja. Di replace. replace yang ada P-nya dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain yang paling aman adalah spasi. Single spasi. Kenapa satu spasi? Soalnya kalau tidak ada spasi itu nanti ada dua kata yang misalnya dipisahkan dengan koma kemudian komanya dihilangkan maka akibatnya apa? Kata itu menjadi satu. Nah coba kita cek S kayak apa. Nah ini sudah tidak ada tandanya. Coba kita kasih sentencenya kita kasih koma di suatu tempat. Montenurapi today add koma kosong atau komanya gimana? Di sini aja. ini koma di sini ya. Ini secara bahasa inggris salah tapi tidak apa-apa untuk ngecek. Nah itu apa go to mountain komanya sudah hilang coba kalau ini tidak ada tidak ada spasinya apa yang terjadi. Maka to mountain menjadi satu kata. Jadi perlu ada seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu dibuangi punctuation nya biasanya numbers juga dibuangin caranya membuang dimana? Jadi S yang tadi kita buangin juga for apa for E in in number nya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu. S replace juga ini saya kira copy paste ini saja copy paste ini P replace P P P nya adalah angka angka diganti nah diganti spasi sehingga spasinya kebanyakan berarti kalian perlu membuang double spasi atau white space white space nya dibuang caranya gimana? Ya caranya kita langsung replace saja S replace gitu yang ini spasinya 2 spasinya 2 1 2 diganti 1 spasi gitu terus apa yang terjadi dengan S nanti dia akan berkurang ya dia akan berkurang sehingga ini bisa dilakukan beberapa kali ini kalau saya enter dapatnya itu kalau saya enter lagi dia akan berkurang lagi saya enter lagi dia akan berkurang saya enter lagi berkurang tapi ini tidak harus karena apa ketika ini di tokenize dipisah di split gitu split dia akan sudah terpisah dengan sendirinya ada let us go to mountain ya angkanya sudah tidak ada punctuation sudah tidak ada oke jadi tanpa membuang ini white space itu juga akan jadi jadi kita ulang dari sentence mana sentence kita ulang dari sini terus kita replace punctuation kita replace angka maka itu sekarang banyak sekali white space white space nya terus langsung di split nah itu tetap sama tetap sama jadi white space nya hilang ini kita buat sebagai vector free nah biasanya ketika sudah menjadi tokenized seperti ini menjadi token token kita akan membuangi kata-kata yang tidak terlalu relevan dalam artian kata itu selalu ada dimana-mana sehingga dibuang itu namanya stop words stop words stop words nah itu contohnya stop words itu misalnya yang disini misalnya to itu misalnya to kemudian apalagi at terus apalagi mungkin mungkin ask juga kadang-kadang i you we dan sebagainya biasanya dibuang juga misalnya kita punya 3 saja stop words oke terus caranya membuang bagaimana jadi kita buang itu berarti kita store dulu suatu word tadi yang yang akan kita bersihkan jadi kita kasih token token gitu ya token sama dengan masih kosong kemudian for for apa for text atau for token in V jadi ini ada V vektornya itu kita akan copy ke dalam token jika jika T nya tidak ada di stop word jadi caranya gimana if T not in not in V not in stop word maka kita tambahkan tokens nya tokens nya di append dengan T itu ya coba kita lihat tokens jadi kayak apa oke di aslinya adalah let us go to mountain merapi today at wib karena dibuangi atau ya di remove yang namanya stop word maka kita hanya dapat ini sudah let go mountain merapi today saya cek dulu tadi kelihatannya sudah di record sudah sudah Pak recording tadi oke jadi ini token nice berarti ini membersihkan jadi setelah bersih biasanya kita buat kalimat baru yang sudah clean jadi sentence yang clean as clean misalnya kita buat sentence yang clean adalah gabungan dari itu semua jadi caranya menggabung adalah pakai apa join string saja join kita yang digabung adalah token nah coba as clean kayak apa jadinya nah jadinya kayak gini let go mountain merapi today jadi satu kalimat yang sudah bersih dari dari stopwatch dari bilangan dari tanda-tanda punctuation dan kadang-kadang ada apa tanda-tanda HTML itu itu ada juga pembersihnya itu adalah string yang biasa kita akan mencoba nanti mencari software yang enak untuk cleaning itu tapi sebelumnya bisakah seluruh seluruh tahapan tadi kita buat sebagai suatu fungsi misalnya def clean clean apa gitu clean text gitu clean text langsung aja clean text terus startnya dari suatu sentence yang masih jelek kemudian kita buat yang bagus berarti pertama kali S nya diapakan di kecilin dulu hurufnya lower gitu kemudian setelah itu di di apa di buang ini punctuation nya jadi for V in apa jadi string titik punctuation S sama dengan S replace P koma dikasih spasi satu kemudian sama persis copy paste aja tapi ini adalah untuk bilangan ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terus perlu ada stopwatch disini seperti tadi stover nya seperti ini nah sebelum stopwatch perlu di tokenize dulu ya jadi V adalah hash split nah kemudian buat ini ada stopwatch kita kasih disini saja stopwatch nya di pilihan disini ini adalah stopwatch ok terus kita buat yang ini disini ok dirapikan sudah jadi token kemudian dari token yang terakhir dibuat di join seperti ini ok kita bisa return hasilnya return hasilnya as clean dan kemungkinan tokennya sekalian token nya kita buat ok kita coba ini adalah fungsi clean text clean text masukkan sentence yang pertama tadi apa yang dikeluarkan ok pertama adalah kalimat yang sudah clean dan yang kedua adalah yang kedua adalah tokens nya ok buat pakai pandas sekarang import pandas sbd nah kita buat data yang isinya misalnya satu atau dua kalimat kita buat sentence yang berikutnya sentence kedua atau tadi lima sentence ini sentence satu gitu ya ok buat kalimat bahasa inggris siapa yang bikin definya kah kira-kira lima kata atau enam kata apa aja i want to eat i want to eat apa pizza orange ya boleh ok pizza i want to eat pizza ok two piece two two and heart piece atau kilogram dua setengah kilogram bisa keren ok itu sentence berikutnya coba kita pasang di suatu data frame df sama dengan gimana secara pandah data frame begitu masukkan datanya ada dua sentence itu berarti kita kasih sentence gitu sentence sama sentence yang berikutnya dalam suatu list ya sentence 1 sentence 2 sentence sama sentence 1 ok terus kasih nama columns nya sama dengan word for example text ok let's see what happen ok maka kita akan punya seperti ini nah bagaimana kita membuat suatu apa ya suatu clean text di sebelahnya dan sebelahnya lagi tokennya caranya gimana kita bisa pakai map ya map misalnya ini masih ada text doang kan ini kita map dengan suatu fungsi lambda x maksudnya lambda x itu berarti isinya yang disitu apa kebetulan df sekarang isinya cuma text doang berarti x disini adalah si text itu text itu kemudian kita pasang dimana tadi clean area clean mana clean text ya clean text clean text oke masukkan disini stoppernya bisa dimasukkan juga tapi disini sudah ada stopper apa kecil mungkin ditambah tadi ada a ya a sama tu tu sudah ada oke saya kasih i disini run ulang oke terus apa yang terjadi dengan mapping clean text coba cek oke maka akan ada kalimat yang sudah ini kalimat yang apa rapi dan token nice nya tapi kita akan buat disini sendiri-sendiri berarti ini ini adalah luaran yang pertama ada ada index 0 nya coba kalau ini doang berarti ini yang sudah rapi gitu kalau ini satu nah ini adalah token nya berarti kita bisa taruh disini satu persatu gak apa-apa misalnya df kita buat yang clean dulu oke kita buat clean sebenarnya dua kali kerja ya clean tidak apa-apa kalau yang clean itu misalnya di 0 gitu ya terus kita cek df nya maka apa yang terjadi nah sudah ada text aslinya terus yang sudah bersih jadi text yang sudah bersih bersih artinya tidak ada angka tidak ada tanda punctuation dan sebagainya nah sekarang karena df nya sudah mengandung dua yaitu text sama clean kita gak bisa membuat seperti yang di atas kita copy paste ini kita kasih token gitu token atau token gitu gak apa-apa tapi yang ini adalah ya dari sesuatu yang sudah clean berarti ini kita pasang clean gitu ya clean map lambda oke dan pasti itu yang kedua oke let's see what happen with this nah jadi ada text asli ada yang sudah dipersihkan kemudian ada tokennya sampai sini mudeng ya itu cara operasi yang paling standar yang ya sangat sering dipakai jadi ada text tertentu yang sangat panjang kemudian dibuat tokennya kemudian masing-masing token itu dikasih angka nah angkanya itu bisa sangat bermacam-macam jadi itu namanya adalah representation ya kita kita judul word representation by numbers represent represented by number aduh bahasa inggris gue gak tahu bener nah ini ada banyak cara ada banyak cara salah satunya adalah yang disebut sebagai TF IDF ini adalah derm frekuensi frekuensi infurse document document frekuensi Apa itu? Kalian bisa cari di Google. Salah satunya ini ya. Alamatnya saya klipkan, saya masukkan ke chatting dulu supaya kalian bisa lihat. Sudah muncul di situ, Kak? Sudah, Pak. Oke. Jadi TF-IDF itu adalah mengubah kata-kata menjadi angka. Karena kalau komputer mengurus kata-kata susah. Tapi kalau mengurus angka, mudah. Nah, kita pakai cara yang paling mudah dulu, yaitu pakai DF-IDF. Nanti kepan-kapan pakai word-to-facts yang lebih kompleks lagi. Dan caranya nyari juga pakai neural network. Tapi saat ini kita pakai yang paling sederhana, klasik, tapi berguna. Nah, ini DF term frekuensi adalah frekuensi dari suatu kata T dalam dokumen kesekian. Dokumennya D. Tadi ada dua dokumen ya. Jadi D1 sama D2. Terus ada berapa kata di dalam dokumen tersebut. Dibagi saja. Kalau IDF, itu log. Log 10 dari total jumlah dokumen. Tadi ada dua dokumennya. Terus dibagi total dokumen yang ada katanya tersebut. Nah, tapi ini biasanya di dalam escalern tidak persis seperti ini ya. Jadi yang IDF itu ada beberapa rumus. Nanti dicek. Yang saya ketelan itu di sini ditambah satu di belakang. Dan total number of dokumen juga ditambah satu. Total dokumen yang ada katanya T juga ditambah satu. Jadi ada smoothing factorsnya. Jadi IDF ada beberapa rumus yang perlu dikari. Nah, terus TF, IDF itu perkalian dari dua angka tadi. Nah, contohnya ada di sini. Sentencenya ada tiga nih. Inflations, increase, unimplement, dan seterusnya. Ada tiga. Dan dicari TF, IDF-nya bagaimana. Nah, caranya gini. Ini mencari TF dulu. Frekuensi. Ini sangat mudah dipahami. Sentencenya, ini yang pertama. Inflations, increase, unimplement. Terus worst-nya, ini ada inflations. Ini kamusnya ya. Jadi dari semua sentence itu, dilihat kata-katanya ada berapa. Yang unik. Misalnya inflation, di sini ada inflation apa enggak? Di kata yang pertama. Ada satu ya. Ada satu inflation, satu kata ini. Dan jumlah katanya ada berapa? Ada tiga. Berarti TF-nya sepertiga. Kemudian di sini, Company, increase, sales. Ada enggak kata inflation-nya? Enggak ada. Berarti ini 0 per 3. Yang ini juga enggak ada inflation-nya. 0 per 3. Sampai situ mudengkah? Jadi itu TF. Company, misalnya di sini enggak ada. Berarti 0 per 3. Di sini ada satu kata nih, Company. Jadi, 1 per 3. Dan seterusnya. Kebetulan ini per 3 semua ya, karena satu kalimat terdiri dari 3 kata semua. Jadi kalau salah satunya ada 4 kata, ya pasti ada yang bagi 4. Oke. Kemudian, IDF-nya. Ingressions-nya seperti ini. Blok 3 per 1. 3-nya itu dari mana? 3-nya itu karena ada 3 kalimat tadi. Terus satunya itu dari mana? Dari 3 kalimat itu hanya ada satu yang ada kata inflation-nya. Berarti inflation punya IDF segitu. Mudeng ya. tapi kalau di escalence, ini tidak menjadi 3 per 1, tapi menjadi ditambah satu lagi yang ini atas jadi 4 per yang bawah juga ditambah satu menjadi 4 per 2. Terus ditambah satu di luar log. Jadi, 1 ditambah log 4 per 2 sama dengan sesuatu yang beda. Oke. caranya menghitung sedikit beda, tetapi tidak masalah karena nanti dia bisa digunakan untuk representasi, bisa untuk PCA, bisa untuk clustering, dan sebagainya, walaupun angka-angkanya berbeda. Nah, kemudian TF, IDF-nya itu hanya perkalian saja. Tadi yang inflation tadi di kalimat pertama kan seperti dikat, jadi dikalikan IDF-nya 0,47. Ini dikalikan maka akan menghasilkan angka tersebut. Itu adalah TF, IDF, berarti kita akan punya nanti faktor faktornya ini 0,159 0,0 itu untuk inflation kemudian company 0,0 segini, segini, dan seterusnya. Increase 0 semua ya. Mungkin ada yang salah. oh iya, benar. Coba yang 0 ini, kenapa 0 semua? Biasanya yang 0 itu karena ada semua, di sini ada increase, di sini ada increase, di sini juga ada increase, di dalam tiga kalimat itu kan ada increase, ada increase, jadi increase dalam hal ini tidak akan menjadi indikator untuk membedakan ketiga kalimat itu. Jadi dia akan nilainya, TF, IDF-nya menjadi 0. Oke, itu TF, IDF. Kita kembali ke program. kita bisa membuat IDF dari escalant, saya kira feature extraction from escalant, feature terus ketik tab biar dia muncul sendiri, kalau tidak muncul berusaha via nah ini sudah muncul sendiri escalant feature extraction titik text saya kira terus tab ya ini ada lagi oke import yang untuk menghitung TF IDF itu biasanya startnya dari huruf besar terus yang lainnya kecil kemudian saya klik tab supaya dia nyari sendiri ini dia nah ada dua harus cek yang yang mana TF saya kira yang vectorizer kalau yang transformer nanti harus pakai yang satu step yang lain nanti coba dicari terus kita akan membuat suatu ya vectorizer gitu ya vector gitu sama dengan atau membuat vector jadi vector pas inggris vectorizer sama dengan F B iya iya seperti ini sudah baru di feed caranya nge-feed gimana biasanya pakai kata feed gitu kan vector riser kemudian disini ada feed nah kita cari ini dia feed dan transform tadi tadi ada pilihan David transformer kan itu berarti gabungan ini yang vectorizer itu gabungan antara feed sama transform langsung oke nah terus masukkan disitu siapa ya kata-kata yang tadi sudah clean yang tadi sudah clean dimana di df clean df clean df clean oke let's see apa yang terjadi oke ini suatu angka kita cek kita tulis aja df 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 sama dengan ini kita kita akan lagi terus kita ambil angkanya kalau kita print saja apa yang terjadi df 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 oke dia kalau bentuknya seperti ini berarti sparse matrik ya ini adalah row ke 0 kemudian kemudian kolom ke 9 angkanya segini kalau pengen pengen yang lengkap yang tidak sparse berarti df df itu harus diganti ke array to array saya yaitu array oke itu angkanya ada dua baris ya karena ada dua kalimat nah tetapi itu berhubungan dengan siapa gitu berhubungan dengan features namenya jadi aduh ini hilang mouse nya jadi vector register tadi akan punya fungsi get get kemudian tab nah itu dia features name out nya dilihat oke berarti it adalah nomor 0 gu nomor 1 kaki nomor 2 dan selesnya berarti ini kalau 0,9 itu yang mana jadi 0 itu adalah dokumen ke 0 terus 1 ini dokumen ke 1 terus 9 itu adalah angka yang ke 9 apa kata yang ke 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi WIB oke WIB berarti punya punya angka 0,408 yang oke itu adalah TF-IDF kalau kita memakai SK ini semester 1 jadi saya enggak mau pusing-pusing dengan neural network dan lain-lain kita pakai yang sudah jadi saja misalnya penggunaan text 0 ini ini library yang sakti punya sakti maksudnya apa dia itu mengumpulkan buahnya library NLP jadi seperti spasi Genshin dan lain-lain jadi sekali install text hero sudah jadi nanti kalian BIP gitu ya BIP saya sudah install install text hero nanti dia akan terinstall semuanya nah ini banyak kalau belum pernah install Genshin maka akan install Genshin dulu dan dan seterusnya so ini saran saya pakailah python mungkin 3 9 untuk ini 9 berapa pakai 3 10 punya saya itu trouble sehingga ada beberapa yang harus saya edit kalau tahu salahnya bisa mengedit kalau tidak tahu salahnya jadi ribet jadi kalau di apa internet itu katanya pakai 3 9 dia text hero cukup stabil oke setelah di install kita panggil text hero nya caranya adalah import text hero import text hero dan diberi nama biasanya orang-orang kasih nama hero dia sebagai hero jadi sakti sudah ada semuanya di situ oke cukup lama sudah kah oke caranya mencari gimana jadi kita lihat text hero bentar cari carinya dulu oke sudah nampak ya jadi dia dari text hero .org text hero .org saya copy kan saya masukkan ke chatting sudah sudah masuk ya oke kita klik API nah itu itu ada preprocessing nya ada 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 NLP ada representation ada visualisation jadi yang di preprocessing nya ada clean ada drop no contents ada remove remove macam-macamnya ada bracket copy bracket dia kritik itu yang apa ada tandanya di atas di atas huruf misalnya A.2 di atas atau A.umlaut kalau bahasa Jermannya itu A.umlaut itu titik 2 nya ada di atasnya A itu caranya remove pakai dia kritik kemudian remove dikit itu yang ada angkanya remove punctuation juga begitu ada stopwatch juga oke dan dan tokenize oke let's kita kita coba beberapa beberapa cara lowercase gimana lowercase hero titik low ada gak ini ada lowercase terus yang kita buat lowercase adalah df yang text actually oke apa yang terjadi oke ini sudah sudah muncul lowercase ini caranya bikin tidak hanya seperti ini tetapi bisa begini df df text titik titik pipe kita oh belum saya ubah ya import hero sudah tercaranya lowercase seperti ini hero titik lowercase dari df text ini sudah muncul yang lowercase caranya membuat lowercase ada cara yang lebih mudah itu memakai pipe kemudian yang dipanggil ada fungsinya saja hero titik low lowercase nah ada 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 kurungnya enggak ya cek aja kalau enggak jalan ya kurungnya dibuang oh tidak mau let's see kalau ini tidak ada ah oke seperti itu itu lowercase terus kalau ini masih ada punctuation nya diapakan berarti remove ya berarti df text pakai pipe saja deh pipe terus kita panggil ini perintahnya remove ini rumuhnya banyak misalnya punctuation oke ini apa yang terjadi nah punctuation nya hilang tapi hurufnya masih ada yang besar ada yang kecil berarti gimana caranya caranya gampang ini copy terus dikasih pipe lagi ini saya copy lagi nah jadi dengan pipe mudah ya jadi operasinya operasinya dari yang pertama dilowerkan kemudian cari dimusk punctuation dan terus nya ini sekarang apalagi dot lagi misalnya digit nya di uang kita terus disini terus dot pipe lagi oke ini bisa gak ya di bisa bisa harusnya bisa hero apa remove tab oke dikit oke ini sudah hero remove dikit sampai situ enter nah itu dikit nya sudah gak ada kemudian masih ada i masih ada tu dan sebagainya itu pakai stop nah daripada repot-repot dia sudah membuat sendiri yaitu langsung clean pipe hero clean let let us go to Montana ini sudah clean berarti i nya sudah tidak ada terus apa lagi yang hilang ini to nya gak ada gitu ya ad nya gak ada ya berarti stop word nya sudah dibuatkan sama hero clean nah berarti dari perintah-perintah yang tadi kita buat sendiri ini sudah langsung ketemu gitu terus caranya membuat apa tf pdf bisa apa enggak ya bisa saja caranya cari yang disitu tf pdf ada enggak coba ya berarti ini sudah clean setelah clean dicari tf pdf nya saya kira begini saja nah itu sudah muncul 0,377 yang tadi berapa ya pakai factorizer itu nah ini ini kok beda gitu paling beda di stop word nya kan yang ini kan belum pakai stop word atau stop word nya berbeda gitu sehingga rumusnya berbeda dan smooth smooter nya juga bisa berbeda tadi kan ditambah satu gitu ya di log gitu di bagian atas tambah satu bagian bawah tambah satu bolehkah di jumlah ditambahkan bilangan yang lain boleh yaitu dengan alpha yang lebih besar dari 0 sehingga angkanya ini berubah juga oke itu caranya membuat cf pdf nah ini bisa juga di mana di text hero tadi ada representations nya jadi tidak hanya tf pdf tetap juga yang lain ada bahkan comments ada density base ini clustering dan lain sebagainya ada pisa juga kita coba pakai pisa ya pisa nya dari data tadi berarti kita kasih pipe lagi pipe dengan hero pisa berarti dia sudah akan itu membuat PCI ada dua apa dua kalimat ya kalimat 0 sama kalimat 1 dan PCI nya itu disini default nya hanya ada dua aksis itu prinsipal aksis pertama dan kedua saja bisa dipilih menjadi beberapa aksis juga tapi kalau tidak dipilih beberapa aksis nya ini hanya dua saja bayangkan kita punya sentence yang sangat banyak maka ini akan jadi sangat banyak dan bisa diplot misalnya PCA plot dengan scatter plot itu bisa untuk menganalisis sesuatu oke coba kita cari data yang agak banyak data data apa sebaiknya saya pengen data ini google scholar siapa yang punya google scholar biasanya dosen harus punya contohnya ini ya ini punya buhana ada title nya banyak sekali tahun nya dan sebagainya ini caranya apa mendownload ini semua pakai apa namanya pakai scholarly jadi coba pakai google klik pip data carikan panggil scholarly scholarly ini muncul kenapa kayak ini ini di copy paste kemudian di install di tempat kalian kemudian caranya mengerjakan ada di sini seperti ini ada proxy generator juga atau lihat home page oke disini ada caranya juga caranya square itu pakai search author nama author atau id nah kita kita coba pakai id nya saya jadi tadi from scholarly from apa scholarly belum pindah ya oke sekarang sudah pindah kemudian author ide saya saya punya kopinya saya pastan dulu disini ini adalah author id punya saya caranya membuat mencari apa isinya apa gitu caranya gini author sama scholarly search author id login kita cek ini author 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 ketunggu nya apa nah dia langsung retrieve langsung mengambil data itu tapi belum lengkap sehingga perlu dilengkapi ini baru baru container awal author berarti ada informasi basic saja berarti informasi basicnya harus ditambah publication dan lain-lain kalau kalau ada caranya dimana caranya kita buat yang basicnya ditambah caranya kita pasang disini ada basic ada index ada co-author ada publication itu pasang disitu jadi kita fill kita isi author tadi ini kan author kita fill kita isi apa apa fieldnya tidak hanya basic doang tetapi semuanya oke ini kita run terus apa yang tergali kita cek scroll nya sc nah itu dia sudah muncul semua ini ada co-author co-author siapa saja ada buhana ada pak giner pak adi dan seterusnya terus ini publications nya publications itu ada bib bibnya isinya title apa kemudian publication year kemudian number of citations jadi caranya caranya ngambil gimana ini banyak sekali tergantung menurusnya berapa buku ini berapa paper tadi ada scholar gitu scholar terus ambil yang dicari publications itu akan muncul tapi yang mau dicari adalah bibnya saja misalnya berarti kasih bib disini atau nomor pertama saja jangan semua oke ini yang pertama yang didaftar itu yaitu saya punya analisis semuanya citra utara sonografi terus saya mau bibnya saja berarti saya tulis bib disini oke ketemu title sama copy berarti kalau saya butuh title nya doang berarti ya tulis title seperti nah ketemu title nya kalau saya butuh satunya apa tahun nya publication year misalnya akan muncul nah so ini kita bisa pasang dalam suatu fungsi ya tadi aku sudah bikin fungsinya saya copy aja langsung sebentar aku carikan supaya enggak pusing pusing ini oke jadi author id nya siapa terus dipanggil search author by id ya terus pasang di sections nya itu semuanya dipasang terus buatlah data frame data frame isinya ini semua informasi awal dan semua publications oke ini nanti tinggal copy password saja terus apa yang terjadi caranya bagaimana ya tinggal ini kan ada ada informasi awal saya taruh disitu berarti saya tulis apa surya surya koma surya book publications atau b sama book ada b dan sama dengan nama file nya apa jadi nama functions nya adalah ini enter nah dia nyari sendiri lama juga b nya lihat dia sudah scroll id nya ada namanya ada fili sims nya interest dan seterusnya publications nya gimana publications at oke itu jadi kita punya title kemudian punya publication year dan number number of citations sudah otomatis nah sekarang kita kan punya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris nih kampur nah stop words nya itu yang bahasa Indonesia ada bahasa Inggris lengkap dalam hal ini dalam hal ini saya ingin semua judul saya buat bahasa Inggris saja berarti kita membutuhkan sesuatu kita membutuhkan yang kita sebut sebagai google translator translator yaitu untuk untuk mengubah yang bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris supaya mudah so google translator itu dari deep translator translator ya nanti deep deep translator sebentar saya carikan google nya dulu wait minute please ya ini di install deep translator kemudian dipanggil ke situ from deep translator import google translator tidak pakai ini ya oke terus kita coba dulu yang di translate apa terus yang caranya translate dimana dimana caranya adalah gini panggil saya google translator oke nah disini ada apa kita pakai shift tab nah itu dia shift tab terus lihat isinya apa source source target source nya misalnya bahasa Indonesia atau auto saja biar dia mikir sendiri bahasa apa tapi targetnya harus jelas itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya ya saya kira source nya apa kita tulis ini ya source sama target source tadi kita bilang auto sama persis kemudian target sama dengan misalnya misalnya bahasa Inggris gitu terus yang di translate apa ya suatu kata ini kan tadi menurut translate gitu terus kita coba disini saya cinta kamu so let's see nah jadi I love you mudah ya berarti ini jalan nih coba kalau bahasa Inggris I love you diubah ke bahasa Indonesia Indonesia di desa kita maaf oke jadi kalau bikin translator yang mudah dan murah ya pakai ini saja dan satu pdf punya mu di Inggris kan ya sudah pakai ini saja dipaca secara otomatif yang doc atau pdf itu kemudian di translate sedikit demi sedikit disuruh pekerja sendiri pakai ini saja oke kita tadi punya apa ya punya di sini publications kita punya apa ini oke so kita pengen membuat satu lagi yang Inggris yang Inggris jadi titlenya Inggris jadi kita buat title yang bahasa Inggris title dalam bentuk Inggris yang gitu saja sama dengan translation nya itu berarti kita pasang ini translate nya ke sini pakai apa pakai map tuh pakai map map terus pakai lambda lambda x nah ini dia x nya dimana kena kena title x nya kena yang title berarti analisis semungkin citra itu adalah x nya x nya diapakan di translate berarti google translate kemana ke inggris terus ini x oke oke semoga ini saya kasih ke sini tidak akan masalah supaya bisa dilihat dan ini kita masukkan ke dalam kolom yang lain misalnya Inggris oke let's see what happen what we have now oke sedang running cukup banyak kita tunggu ya sambil minum kopi dulu buat minum kopi dong wah belum sudah selesai oke nah yang bahasa Inggris dilihat dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris oh nice sekarang yang bahasa Inggris ini kita proses dengan dengan apa dengan hero oke dengan hero kita buat apanya kita cari PCA nya saja oke langsung PCA nya gimana cara nyari PCA berarti itu yang yang tadi yang inggris tadi di di hero kan dikasih hero caranya gimana pipe apa tadi oke supaya bisa bisa dipecah pecah berarti saya gini gini kan ya pipe pipe ng eh ng inggris sorry oke pipe pertama kali diapakan clean ya kan di cleaning dulu diapakan lagi setelah setelah diapakan lagi saya kira tipiknya bisa ditaruh disini semoga ya kalau tidak mau ya satu baris setelah clean apa coba rasionalnya gimana untuk mencari principal komponen analisis harus direpresentasikan ke dalam angka ini kan clean membersihkan itu masih huruf masih kata-kata berarti harus direpresentasikan dalam angka salah satunya ada df dfn atau pakai word vector atau yang lain terus baru dikasih ini apa pipe ke pisa misalnya sudah ini musimnya jalan nah oke pisa hanya muncul dan dua angka dan ada 105 106 berarti ya 106 dokumen atau 106 judul berarti sudah menulis paling tidak sekitar seratusan kita taruh disitu di suatu tempat kita kasih judul saja PCA gitu PCA sama sama dengan dengan ini oke let's see name head nah berarti title aslinya ada terus dalam bahasa inggris ada terus PCA nya ada terus setelah PCA diketahui nanti di apakah nanti scatter plot biasanya sangat menarik coba scatter plot nya ada di mana nanti aku cari di visualisation ini dia di visualisation ada scatter plot oke ada pandas kemudian ada kolom nya ada color ada color nya ada title nya coba kolom saja sama title ya scatter plot oke jadi kita sebut begini scatter plot oke tab terus masukkan disitu adalah df nya kemudian tadi apa call sama dengan yang dipakai kolom apa berarti kolom PCA itu udah kemudian title title sama dengan oke ini bebas PCA Google Scholar Surya semoga jalan oke keren ini jadinya jadinya ketemu kita kasih color coba ya color nya color sama dengan popier popier kita run ulang nah itu ada publications sama tahunnya kelihatan kah dari situ kelihatan pak keren ya pak PCA itu nilai apa ya pak kemarin diterangkan sama buah makanya aku langsung yang kemarin itu jadi dalam hal ini kan tadi TFDF nya harus dari TFDF nya mana ya ini dia ini contohnya TFDF nya ketemukan ini ada dua apa ada dua dokumen kah ya dan disini ada ada berapa ini tadi ada berapa kata tadi ya ada banyak kata tadi 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 ada berapa kan nanya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ada sepuluh features dengan ada dua dua dokumen saja sepuluh features itu atau sepuluh variable harus di compress menjadi dua variable yang baru yang merupakan jumlahan linear dari masing-masing variable nah teorinya kemarin kan sama buhana ya nah hingga ketemu PCA dalam hal ini hanya dua variable saja dan kebawah sebanyak sampel yang ada ini sampelnya cuma dua dokumen kalau yang tadi Google skoler kita punya seratus ya punya seratus mana tadi ini dia PCA-nya ada seratus data ini berarti saya cek channel-nya saja yang saya biarkan disini head saya tambah saja disini pak 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 putih ya ada 106 kalau kemarin kan PCA-nya berdasarkan fitur pak tapi kalau dia sama-sama fitur dalam hal ini fiturnya adalah kamusnya ada ada kamusnya kamusnya tadi kalau yang tadi yang kata-katanya sedikit kamusnya fiturnya apa gitu yang ini ini dia ini fiturnya ini yang kata-katanya sedikit yang tadi yang Google skoler pasti fiturnya banyak banget tadi cat name apa hero cat name apa tadi ya saya kira bisa oke kita coba pasang punya Bu Hana ya coba ya Bu Hana punya ID enggak author ID Hana author apa Google skoler data cari kan ada oke India data copy dulu oke sebu Hana adalah semoga tidak salah lihat terus kita copy paste aja dari punya ku mana tadi oh ini dia copy paste kita taruh di sini taruh di sini taruh di sini Hana Hana oke ini kita run dulu terus kita copy yang lain tadi sambil menunggu berarti berarti kita kasihin dulu ke bahasa Inggris dan sudah selesai dan sudah selesai kasih bahasa Inggrisnya buku satu title ke Inggris boleh buku satu head so what do we have now ya translatingnya lama berarti punya 2 anak jauh lebih banyak oke terus apa lagi yang diminta BCA nya oke kita copy aja masukkan di sini ups satu adalah yang N tadi clean TF IDF BCA oke oke let's see entar dulu ini translatingnya kan online ya berarti lama juga ngopi dulu ya nah sudah selesai yang N N N nya sudah ada oke kita cek tail nya saya tahu berapa oke ada 121 nah BCA nya sudah muncul sekarang kita coba kasih kasih nama deh kasih nama kasih nama caranya gimana yang nama ada di sini ya di B coba cek B1 B1 tadi apa ini name berarti B1 name berarti Hana values R oke B1 oke namanya adalah Hana dan ini kita masukkan ke dalam group satu kita kasih judul misalnya author kita author nya ini bisa first author second author gak jelas di google scholar tidak jelas jadi ini kita cek apa yang terjadi nah so author nya Hana semua terus punya aku saya kasih juga sama pesis supaya bisa bisa ada author nya cek oke dari sini surya itu Hana oke kita kabung jadi satu jadi sur dan surhan gitu sama dengan caranya menggabung dua data frame yang sama persis tinggal concat saja concat list nya apa yang satu adalah book satunya book satu ya iya terus saya harus ignore index ignore index true let's see sur dan han apa yang terjadi oke so here we have author surya 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 kemudian yang bawah hana hana oke kemudian kita akan coba gambarkan ini scatter scatter plot ini ini adalah punyanya sufya dan hana color nya bukan pupiar lagi tetapi karena ada dua pembeda yaitu author kita klik author itu hanya PCA saja ini kalau author nya diganti misalnya sentimen berarti kamu punya text tentang twitter dengan sentimen positif sama negatif nanti PCA nya akan kelihatan dan bisa dikembangkan dengan untuk kalsifikasi dan sebagainya check let's see what happened we have here wow kita sudah punya surya sama hana dalam satu mapping ada something wrong kah mungkin tidak ya oke banyak banyak yang sama disini tapi banyak juga yang beda saya ada banyak judul-judul yang tidak terkait dengan punyanya hana ya yang hampir sama oke ada bu hana juga punya banyak judul yang aku tidak tahu oke karena mungkin latar belakangnya beda saya fisika hana matematik jadi dari title itu sudah membedakan oke hari ini selesai dan bu hana tolong kasih tugas ke mereka yaitu membuat PCA dari seluruh dosen di di matematik boleh atau di FSM boleh nanti minta tolong daftar apa daftar ini daftar google sekolarnya supaya kita bisa melihat masing-masing autor itu kalau dibedakan menurut principal komponen analisis mereka sangat berbeda atau bisakah berkolaborasi saya sama hana surya dan hana bisa kolaborasi banyak sekali di bagian ini kita perlu lihat judul-judul yang sendiri yang tidak kolaborasi itu ada tidak terlalu banyak kita bisa lihat dosen yang lain kalau bisa dibuatkan nanti sebaran PCA dari seluruh dosen FSM atau yang matematik sama data science bisa dilihat apakah kolaborasinya bisa dibuat berdasarkan PCA ini oke kuliah selesai dan semoga kalian bisa mengikutin dan mungkin mereka berkomen dulu apa ya mereka berkomen dulu apa boleh kalau mau tanya programnya saya taruh di drive nanti kemudian AI besok Pak sore saya lagi sudah lama oke wah tidak tidur lagi semalam ini mau digabung supaya tidak lupa ya monggo terserah ada yang bertanya kah mahasiswa jadi materi ini kan didesain untuk mereka yang bermain data text jadi silahkan Setia Pak Setia untuk berkomen atau apa yang dibutuhkan Pak Setia pendidikan ya atau apa bukan Pak sosial punya data sosial dari Twitter banyak banget kan sentimen bisa gitu kan ya bisa itu ya bisa melihat dari PCA nya terus tes rasifikasi itu sentimennya positif atau negatif saya kira idenya seperti ini pakai erotek sangat mudah semuanya sudah ada tinggal pakai text hero maksudnya itu baru ya ya relatif baru enggak baru banget tapi dia mengumpulkan dari semua library yang penting dijadikan satu supaya tidak pusing-pusing tidak menghitung kemudian menggambar sendiri-sendiri tapi sudah ada semua di situ jadi menyenangkan itu PCA nya cuma dikompres jadi dua ya apa memang harus dua gitu atau ada ketentuannya PCA nya boleh lebih dari saat ini ya ini dia jadi PCA terus komponennya defaultnya dua so and komponen bisa dikasih tiga atau empat jadi dua fitur fiturnya semuanya fiturnya kalau tadi yang text tadi yang sentence satu sama dua yang kecil itu fiturnya ada sepuluh karena ada sepuluh kata yang berbeda cuma diambil semuanya tetapi tetapi mereka dipasang di aksis sumbu satu dan sumbu dua atau prinsipal komponen PCA1 sama PCA2 dimana PCA1 adalah kombinasi linier dari seluruh variable PCA2 juga kombinasi linier dari seluruh variable dengan popot yang berbeda mereka semuanya dipakai tetapi bobotnya beda-beda sehingga sehingga bisa terlihat hanya dua dimensi karena memilih hanya dua dimensi saja bukan dua variable yang dipilih seluruh variable tapi dijadikan digambar dalam dua dimensi maksudnya gitu PCA kalau dia diganti jadi tiga atau empat hasilnya bakal berubah ya gambarnya nggak bisa susah kita coba aja kita punya punya sentence tadi ya atau DFT ya DFT kayak apa clean oke DFT clean DFT clean seperti itu terus pipe apa hero ya hero PCA kalau nggak ada apa-apanya kan salah tulis ke oh sorry bukan bukan PCA langsung tapi harus di harus di apa jadikan angka dulu jadi presentasinya dibuat hero apa tadi DF IDF oke disini berarti kita butuh sesuatu hero mungkin dari sini kah hero PCA ini kemudian oh oh ya ini tidak bisa karena apa sampelnya cuma dua tapi caranya gini ya coba ini kita kasih hub 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 beng oke so begini yosi iya pak caranya membuat ini ada tiga ada satu dua tiga ya satu dua tiga ini ada tiga coba cek yang pertama 123 itu kalau ini lima 12345 cuma kalau lebih dari dua gambar floatingnya yang enggak bisa susah dua dimensi tiga dimensi masih bisa nanti lihat matplotlib untuk scatterplot dalam 3D itu ada gitu kalau sudah empat dimensi susah lagi mungkin dengan size size dari apa markernya jadi dimensi keempat oke begitu ada yang tanya lagi kah berarti dua itu tadi X Y Biasanya ngomongnya bukan X Y tapi PCA1 dan PCA2 the first and the second principal komponen analysis itu yang terpenting komponen yang terkuat disitu dan komponen itu menggunakan seluruh gata seluruh apa features tidak ada yang berkurang jadi kalau tadi contohnya Pak Suryat tadi ketika dia di area yang berdekatan nilainya jaraknya enggak terlalu jauh gitu ya ketika dia apa namanya sangat berbeda jaraknya jauh ini tapi ini saya merasa ada yang salah sih yang tadi saya carikan PCA-nya Pak Surya sendiri kemudian Bu Surya sendiri kemudian tak gabung seharusnya tidak begitu seharusnya mereka setelah digabung datanya kemudian dihitung lagi PCA yang baru sebentar perhatikan ini Surya dan Hana sudah ada gabungan titlenya gabungan tapi PCA-nya sendiri-sendiri nah oke kelirunya disitu berarti oke saya kasih satu tambahan lagi saya copy disini ini berarti sudah Surya dan Hana jadi satu sur han kita hitung ulang tapi sekarang seluruh dokumen jadi ini satu dulu kemudian di clean kemudian hitung TF IDF berarti punya Hana dan Surya jadi satu apa satu matrik untuk perhitungan nah baru ini dihitung PCA-nya TF IDF dulu kemudian PCA ketemu berarti sekarang PCA-nya akan berkira ini kalau di gambar kita akan berubah karena sudah memakai data gabungan kita lihat data gabungannya nah ini baru keren nah ini baru aku percaya caranya lihat begini ini kan satu garis gini ya ini banyak yang kolaboratif gitu antara Hana sama Surya ada yang punya ku yang nyelempang sudutnya 90 tidak ada koneksi sama sekali sama punya kemungkinan besar yang urusan kimia atau fisika banget yang tidak ada matematika data sain mungkin ada di sini nah ini baru data gabungan nah begitulah kita coba tambah dosen yang lain terus mungkin satu satu fsm atau satu progdi aja buana terus ditulis jadi papernya siapa yang S2 yang belum punya judul tolong tulis ini jadi satu paper biar cepat lulus hampir mirip plastering modelnya plastering bisa lagi pakai hero text hero tadi ada plastering pakai cummins atau pakai dp scan dicoba nanti di apa diran tapi bukan pca yang diminta tapi dp scan atau clustering yang lain cummins misalnya nanti terlihat clusternya clusternya risetnya dosen-dosen bisa enggak ada kelompok-kelompok yang berbeda saya kira bisa diterusin tidak tidak untuk kuliah tetapi untuk riset sekalian dengan data dari google skolarnya progdi atau fakultas kalau untuk Pak Setia berarti itu twitter atau medsos dicoba di scrap terus ditranslate dalam bahasa inggris supaya apa seimbang itu kalau tidak ditranslate tidak apa-apa tetapi siapkan stop word sendiri oke Pak siap terus stop word nya itu patent kayak gitu ya Pak juga kalau bahasa inggris ya kata-kata yang sering munculnya itu-itu aja kalau bahasa inggris sudah standard sudah tinggal di download atau sudah terinstall di situ di librarynya ada beberapa stop word dalam bahasa inggris bisa dipilih kalau bahasa indonesia itu kadang susah cari tapi ada sih coba coba googling stop word bahasa indonesia top word Indonesia maksudnya itu kayak gitu ketika ketemu kata itu dia enggak dihitung ya di skip gitu ya ya dibuang ada di sastrawi ini di apa salah satunya ada di google ya namanya sastrawi terus disitu ada stop word bisa dipakai yang bahasa indonesia ada juga tadi visualizations word cloud ya pasti keren itu coba di word cloud bisa enggak terima kasih Terima kasih. 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 Oke adik-adik ada pertanyaan lagi kah? Terima kasih.